Intro Sakit tau Aku tau dari orang lain bukan dari kamu Kalo emang kita ga berjodoh ya udah gapapa Aku tau aku salah Selama ini aku ga pernah ngasih kejelasan sebagai seorang pria Aku belum siap Ki Coba kamu ngomong Kamu minta ketegasan Yaudah aku sekarang bisa apa sama kamu Kamu udah tunangan Bahkan mungkin Oh Ga usah OO deh Tes urin yuk Malah tes urin Ngapain ngomong sendiri Ga gapapa Kenapa sih lu Bingung gua Lu ga usah nanya kenapa sih lu Lu tau kan pasti Lu juga tau Saya tau apa apa saya Kiki udah tunangan kan Ya Saya ga tau kan Saya kan disini terus Sur Hah Kita sebagai Sahabatnya Wendy Kayaknya kita harus ngomong deh Gimana ngomongnya Pak Wendy Sebenernya Gua sama Surya kemaren Dateng ke kondangannya Kiki Tanggal 28 kan Tanggal 28 kan Iya Kita semua udah tau cerita itu Iya Bukan cuman tunangan gitu Kasih tau Iya Udah Saya terima nikmatnya gitu Saya terima nikmatnya gitu Gak 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 Itu nikmat Kemarin di pelaminan dia sempet Mention lu Ya Yah Malah jongkok aja kayak enak pangkentrung Gak dong Gak dong Gak dong Karena gua lagi sendi ceritanya Dia bilang sih katanya Lu kelamaan Gak ada kepastian Bianya keburu kering Iya Maksudnya habis kesabarannya Habis kesabaran Ya Habis Kering air matanya Kering air matanya Ya bener Pak Wendy gak pernah mau diajak ke rumahnya kan Iya Lucy Inget gak? Ya Siapa lagi Lucy? Bukan Lucy Ya Pakai H Iya Ya gua kenapa? Ya lu kelamaan Ya kelamaan Iya Kok gua kelamaan Karena sekarang Kiki itu menjelang 2024 Dia pengen menjadi orang yang lebih realistis Dia gak mau lagi kemakan janji-janji manis Dia udah kenyang makan kata-kata Perangan-angan lu Menuju 2024? Iya Pemilu itu kayaknya Iya Maksudnya makin deket pemilu ntar kan makin banyak janji-janji manisnya Salah menikah gampang Andika Surya Menikah tuh gampang Gua gak mau kayak temen-temen gua Kenapa? Menikah muda Gatau mau ngapain Berantem Diusir sama istrinya Banyak Betul sih Gitu Harus siap berarti Menintang lah Gua harus dewasa Gua gak mau Ya Menikah sekali seumur hidup Iya bener Gitu Gitu Keluar dari rumah Nginep di rumah temen Nyusahin temen Gitu 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 Lu bikin duitnya Kalo temen kita baik Ngasih saran yang udah Lu sabar Lu balik ke rumah Kalo ikut manas-manasin Nah Gitu apa Suruh nginep di rumah temennya Duduknya samping Eh tidurnya samping motor bebek Di ruang tamu Iya Kesian Nah itu Makanya gua gak mau Menikah sembarangan Gua bukannya Gua bukannya gak mau nikah sama Kiki Tapi kan semua butuh Tapi lu telat Wen Rambutnya Udah bukan punya lu lagi Tangannya Bukan punya lu lagi Lu udah terlambat Wen Udah lah Pak Wendy lah Kenapa sih lu gak pada ngomong Ya gua pikir Kiki bakal Lu juga Lu hadir kan Pas acara Pertunangannya Hadir? Amal lu kan Iya Om ma Satu meja Satu meja Satu meja kita Sekarang lu ngechat Kiki gak dibalas kan Iya lah Jangankan lu Kita juga ngechat Kiki gak dibalas Makanya sekarang mukanya warna wari Iya Udah kebanyakan chat 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 Emang gak bisa move on apa gitu Ya udah Kalo kemarin-kemarin gua masih Iya masih nahan-nahan Kalo sekarang udah jelas Dia udah jadi istri orang Iya gimana Masa gua harus Jangan lah Deketin dia gak mungkin Jangan Itu cuman berusaha menghibur Lu mulai dari kos-kosan lu Barang-barangnya dia lu Buang-buangin Biar lu gak inget-inget terus Sikat gigi dia Pasti giginya yang rasa Andur Menurut lu berarti Semua barang-barangnya dari Kiki Gua buang dari kosan gua Iya Gua gak bisa ngelakuin itu sur Kenapa? Kalo gua lakuin itu Kosan gua kosong Tiba-tiba Wendy kok ditelepon suaranya ngegema gini Gak ada barang di kosan gua Gak ada Gak ada Kalo itu barang-barang Kiki gua balikin Gua telanjang di kosan Hah? Sampai dalung-dalung di juga Gak ada dari dia Koto-koto